selamat menikmati tapi agak lumayan ini agak susah ini posisi pleasure nya juga ini agak susah kalau belum tahu guys itu di depan batok ini gak ada gak ada pleasure nya ya di belakang dekat akhir juga gak ada pleasure nya posisi nya bukan disitu semua posisi nya adalah di samping cdi di dalam cdi itu ada pleasure nya di dalam guys ya kita harus buka dulu cdi nya kemudian pleasure nya ada di dalam kita akan tarik ke belakang ya seperti ini ini pleasure nya bentuknya juga berbeda soket nya ya tidak sama dengan pleasure motor motor yang lain ini soket nya seperti soket saklar biasa ya yang pertama kita akan cek dulu ya ada setrum nya dari kunci kotak menuju pleasure apakah tidak kita akan prepetkan ke masa kita konsletkan ya tadi ada guys ya itu ada setrum nya dari kunci kontak yang warna coklat kemudian kita akan sambung langsung ke warna yang oranye ini adalah warna kabel yang menuju ke saklar guys setelah kita jumper tetapi tetap tidak nyala kita cek ya apakah yang warna oranye mengeluarkan setum atau tidak kita cek ke sen yang sebelah kanan guys ya kita cek warna abu-abu kita tempelkan ke setrum nya guys ya ini nyala guys berarti jalurnya benar ya berarti permasalahan nya yang berada di saklar guys ini saklar nya sering kemasukan air karena motor suka diajak terabas ya ini motornya motor dinas perutani guys ya sering terabas cuman gak dicopot-copotin saklar nya ya ini flashernya model seperti ini ya ini kita tidak usah ganti dulu flashernya seperti ini bagus karena permasalahannya adalah di saklar nya guys oke oke sudah dibuka saklar nya ya seperti ini penampakannya guys ya kita akan buka bau pengikat dudukan saklar nya ini sepertinya cuman ada karat aja guys karat putih ya karat yang mengganggu ke panel-panel sen perpindahannya itu tidak menghubungkan kabel dari placer menuju ke sen kanan dan kiri ya kita akan buka kemudian kita akan bersihkan dengan cairan karbo cleaner gak apa-apa guys ya kairan anti karat juga gak apa-apa pakai WD kemudian kita semprot pakai angin kompresor ya agar bersih kotorannya ini tidak bisa dibuka dulu di dalamnya ya cukup kita bersihkan aja misal lo akan jalan lagi ya ini udah mulai ada koneksi ya sen yang sebelah kanan udah menyala cuman yang bagian kiri ini karena dudukannya udah rusak guys ini pernah diganti dengan yang mitasi nah kita akan berubah dengan bulham yang tancap ya ini posisinya seperti ini ya saklamnya cuman kotor aja kemudian nanti kita akan coba bersihkan panel di dalamnya dengan obeng kecil aja ya ini sen sebelah kiri juga sudah nyala ya cuman bagian bulhamnya yang belum nyala guys ya kita akan bersihkan di dalam lubang sennya yang panel putihnya tidak usah dibuka dulu guys ya oke cukup dengan obeng min kecil atau pakai jari-jari yang bekas kita lancipkan ya di lubang ininya kita bersihkan panel panel yang di buat sen kiri dan kanan ya kita korek-korek aja ya kalau kita buka akan sangat beresiko ya ini udah nyala guys kanan kirinya guys oke seperti itu sangat mudah tidak ribet guys di bagian sen kiri juga udah diganti bulhamnya guys guys ya dengan bulham yang bulham tancap ya pitingannya kita ganti ini tadinya pakai bulhamnya model bulham yang pakai besi kita ganti dengan yang bulham tancap guys cukup disolasi saja kabelnya ke bulhamnya langsung disambung kita akan tes apakah menyala nanti di bagian sen sebelah kita pasang dulu mikanya ini sennya udah diikat-ikat guys isolasi kita tes sen kirinya ya ini udah nyala guys ini nyala tapi belum kedip karena flashernya kita cabut dulu ya kita jamper dulu ya ini untuk mengetes sudah hidup apa tidak flashernya jangan dipasang dulu setelah hidup semua baru kita akan lakukan pemasangan flashernya ini sepertinya flashernya tidak ada masalah kita akan coba pasang kalau dia ngedip berarti flashernya tidak usah diganti tidak usah dibuka juga kita pasang flashernya apakah bisa menyala ya bisa guys ini cos sudah nyala lagi mantap lanjut lanjut kita pasang ke posisi semula ya ya jangan lupa kalau lemnya kurang ya lem sealernya kita lem lagi agar air tidak bisa masuk kalau buat motor terabasan guys ya seringnya air bisa masuk ke dalam soket-soket soket CDI atau soket yang lainnya ya mengakibatkan motor jadi suka mati mendadak ini soket CDI sudah dikasih lem sealer guys ya seperti ini pemasangannya sangat mudah ya lanjut kita nanti akan pasangi semua sayap-sayapnya guys ya oke kita tes sekali lagi ya terakhir ini setelah dipasang-pasangi ya sudah normal semua guys terima kasih atas waktunya semoga bermanfaat kalau yang suka like kasih jempol ke atas wassalamualaikum warahmatullah wassalamualaikum salam kuburang mantap